Bagi pemohon nomor dua, misalnya Pak Hamdi Muluk dihadirkan bahwa sejauh mana sih pengaruh dari bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat itu terhadap putusan rakyat itu memilih seseorang atau tidak memilih yang lain. Beliau mengatakan hanya 29 persen, 71 persen tidak bisa adalah faktor-faktor lain. Kalau memang cuma 21 persen, 29 persen, apakah dalih yang mengatakan bahwa bantuan sosial itu adalah satu pelanggaran TSM dan bisa dijadikan sebagai dalih untuk membatalkan hasil pilpres dengan pengaruh yang sebenarnya hanya 29 persen, kami kira itu sebenarnya terlalu jauh. Itu juga psikolog yang dihadirkan yang ibu-ibu juga bicara bahwa sebenarnya banyak faktor lain yang mempengaruhi terpilihnya Pak Prabowo Pak Gibran dalam hal pilpres yang lalu bukan disebabkan oleh faktor Jokowi atau faktor apa tapi sebenarnya juga faktor ketertarikan orang kepada pasangan calon itu sendiri dan khususnya kepada Pak Prabowo yang menurut beliau sebenarnya sudah berkali-kali ikut Jalicapres ya jadi Cawapres pernah juga akhirnya memenangkan. Jadi itu sudah menjadi satu ingatan publik ada orang namanya Pak Prabowo yang berkali-kali maju ke pejalanan presiden sehingga itu sudah familiar apalagi sekali ini mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi jadi tingkat keterpilihannya menjadi lebih tinggi. Nggak ada sesuatu yang salah dari segi hukum terhadap kali ini untuk membatalkan kasus apa namanya pilpres ini sehingga harus dilakukan pilpres ulang. Kemudian saya ingin juga klarifikasi tadi sehubungan dengan omongannya Pak Lutfi Yazid ya itu saya mengatakan begini bahwa putusan Mahkamah Kursusus nomor 90 itu adalah satu putusan yang problematik dan tidak ada orang yang mengatakan tidak problematik sampai hari ini. Memang iya dia problematik. Bukannya dibawa ke DKPP, diuji lagi dua kali ke MK walaupun ditolak oleh MK dan memang dia problematik. Pada waktu itu saya mengatakan seandainya saya menjadi Gibran mungkin saya tidak akan maju ke dalam pecalonan karena saya tahu ini problematik. Tapi kalau beliau ingin mengambil keputusan akan maju saya hormati keputusannya itu. Dan ditanya pada waktu itu Anda ketua PBB dan partai koalisi akan mencalonkan Pak Gibran. Kata-kata kan dalam demokrasi itu orang yang kalah akan ikut orang yang menang apalagi kami tidak merasa kalah. Karena itu keputusan musyawarah koalisi karena kami bagian dari koalisi kami tunduk kepada putusan koalisi itu. Jadi bukan tadi yang beliau katakan Yusril pernah mengatakan kalau saya Gibran saya akan minta dia untuk mengatakan. Itu kan gak logis. Kalau saya Gibran saya akan begini. Bukan kalau saya Gibran saya akan minta dia melakukan ini-ini. Kan gak logis omongan seperti itu. Jadi sekiranya ini clear supaya tidak menjadi persoalan karena agak kurang baik juga ya. Dalam persidangan seorang advokat sepertinya mengadu domba antara advokat dengan kliennya. Itu tidak pantas untuk diucapkan ya. Kita tidak etis melakukan hal seperti itu dalam persidangan. Persoalan ini menjadi clear. Tidak ada persoalan lagi. Sejak awal kita sudah sepakat bahwa Pak Gibran itu kita dukung, kita calonkan. Bahkan ketika beliau datang ke rumah pun mengatakan, saya katakan saya akan siap untuk membantu aspek-aspek hukum yang sepanjang pencalonan Pak Gibran dalam Pilpres kali ini. Saya persoalan itu sudah clear sebenarnya. Tapi kalau diungkapkan lagi dalam sidang ini apalagi sepertinya membuat konflik antara klien dengan advokat, saya kira memang tidak mestinya harus dilakukan hal semacam itu. Tapi saya akan mendiamkan saja persoalannya. Terima kasih. Jadi begini, kita menghormati keputusan dari pihak pengohon dua yang menghadirkan Pak Fransmanis untuk menjadi ahli di persidangan ini. Kita menghormati beliau sebagai filosof dan sekaligus juga beliau adalah seorang pastor katolik yang memberikan satu pendapat yang sebenarnya normatif dan filosofis sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Tapi sangat disayangkan ada beberapa judgment dikemukakan. Presiden melanggar ini kejahatan yang saya kira tidak dalam posisi seperti seseorang ahli dihadirkan, memberikan satu pendapat filosofis dan akademis, iya, tapi tidak menjudgment seseorang, apalagi Presiden dikatakan melakukan kesalahan, melakukan kesalahan itu kesalahan ini. Tapi semuanya kita serahkan kepada majelis hakim dan saya pun juga sebenarnya mempertanyakan, tapi saya tidak dijawab beliau-beliau itu sebenarnya pertanyaan filsafat sebenarnya yang diajukan kepada beliau, yaitu persoalan pelanggaran etik. Ini kan sebenarnya tidak clear di masyarakat, antara etik itu sebagai satu filsafat tentang perilaku manusia, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, yang lebih tinggi daripada norma hukum. Dalam hati kita itu ada ini boleh, ini enggak boleh. Itu sebenarnya konsens manusia, karena dia manusia. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang, karena manusia itu mempunyai pertimbangan moral sebelum melakukan satu tindakan. Sebenarnya itu agak berbeda dengan putusan MKMK, putusan majelis kode etik, putusan Dewan Kehormatan. Itu sebenarnya ethical conduct, itu code of conduct adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada satu profesi. Makanya kedokteran ada kode etik kedokteran, kode etik advokat, kode etik hakim, kode etik KPK. Dari mana datangnya itu, kode etik notarist, itu perintah undang-undang. Undang-undang mengatakan, untuk ini dibentuklah organisasi advokat. Nah, kode etik advokat disusun oleh organisasi advokat. Juga digatakan, kode etik KPK dirumuskan oleh Dewan Pengawas KPK. Itu etik, code of conduct profesi tertentu. Dia tidak bisa lebih tinggi daripada undang-undang. Beda dengan yang dipahami Pak Magnis, dan saya juga yang sama-sama murid beliau juga dulu di jurusan filsafat Fakultas Sastrawi, paham yang dimaksud dengan etik dalam konsep filsafat, dengan kode etik sebagai satu kewajiban-kewajiban profesi yang harus dihormati dan dijalankan. Jadi, kalau misalnya soal Pak Gibran mencalonkan, itu memang ada pelanggaran etik. Itu diputuskan oleh MKMK dan diputuskan oleh DKPP. Tetapi, itu tidak menyampingkan satu putusan hukum. Bahwa keputusan Pak Gibran itu dicalonkan adalah sah, itu putusan hukum. Jadi, ini keputusan kode etik, bukan etikal norm semacam satu filsafat yang lebih tinggi kedudukannya daripada norma hukum. Saya agak susah ya, saya sih gak jangka filsafat hukum paham soal ini. Tapi, kalau menjelaskan ini ke orang awam, bingungnya apa yang dimaksud dengan Pak Yusil. Ya? Baik. Terima kasih. Oh, Kapolri. Kapolri silahkan aja mereka mohon. Dan seperti juga misalnya Pak Paslon 1, Pak Paslon 1 itu juga mau mohon menghadirkan beberapa menteri. dan ada, ini sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kami sendiri, saya tidak berkepentingan menghadirkan Kapolri. Tapi, karena Kapolri itu adalah satu jabatan institusi, karena itu memang kehadirannya tidak bisa diminta oleh, dihadirkan oleh kami sebagai kuasa hukum ataupun kuasa hukum pemohon, tapi memang harus dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kami menghadirkan mereka itu sebagai saksi atau sebagai ahli, tentu harus disumpah. Tapi kalau Kapolri, Menteri dihadirkan, dipanggil MK, itu adalah pemberi keterangan. Dan tidak disumpah. Beda kedudukannya. Kalau disumpah itu, keterangannya itu menjadi alat bukti. Tapi kalau pemberi keterangan, itu paling kali semacam memorandum, ad-inforandum. Dia memberikan satu informasi keterangan. Apakah hakim? Hakim tidak bisa menjadikan alat bukti, tapi memberikan info kepada hakim untuk memahami konteks persoalan ini. Jadi sebenarnya agak beda antara pemberi keterangan dengan saksi dan ahli. Kami tidak bisa hadirkan pemberi keterangan. MK bisa panggil siapa saja. Dia mau panggil presiden, boleh saja. Itu keunangan saja. Ya? Baik. Terima kasih. Terima kasih.